Anda masih seputar Mas Balingca ke Pemirsa Batu Raden, salah satu daerah kecewatan yang masuk dalam wilayah perkotaan Kabupaten Banyumas, memiliki pesona keindahan alam yang sangat luar biasa. Eksotik pemandangan alam yang indah, Batu Raden Kabupaten Banyumas berada di kaki gunung selamat dengan ketinggian 500 mdpl, menyajikan suasana sejuk dengan gemerijik air pegunungan yang bersih. Hutan yang rindang tertata secara geografis, Batu Raden berada pada ketinggian 640 mdpl, jarak dari pusat kota 14 km. Atensi dari para pemilih kebijakan sangat nampak dengan kehadiran Sadewot Rilastiono selaku Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Banyumas, Setia Rahendra Kadin Porabutpar, beserta para Kepala Bidang dan Kepala UPT Wisata Batu Raden, Papadalit Bank diwakili oleh Sri Sunarsi, Kabit Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Ritwan Lisiawan, Fungsional Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Pemukiman Wilayah Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Dinas Perhubungan diwakili oleh Agus Susanto, Kabit Sarana Prasarana, serta Kapolsek Peturaden, Sumbang dan Kembaran. Kekurangannya di Banyumas itu konektivitas antarwisata, sehingga wisatawan baik domestik, apalagi mancanegara masih jarang. Datang ke Banyumas itu hanya misalkan tujuannya betul-betul tentok, tidak stay di sini. Salah ban saya ke depan itu antar destinasi wisata itu ada kerjasama. Halimuner Queen Garden didampingi Joko Susanto, penasehat hukumnya, sangat berharap agar bis pariwisata yang membawa tamu hotelnya dapat naik langsung. Dan beberapa biro perjalanan pun sepertinya enggan untuk membawa wisatawan yang akan menginap di Queen Garden karena bis yang ditumpangi harus berhenti di terminal bawah dan digantikan dengan angkutan pedesaan. Dengan mematok tarif yang diluar kewajaran untuk setiap orangnya. Permasalahan tour leader yang menghindari tujuan wisata Batu Raden harus segera diselesaikan dengan mempermudah akses bis masuk ke daerah tujuan wisata bagian utara dan timur Batu Raden atau dengan menyediakan setel bas, memberikan diskon yang memadai untuk biro perjalanan dan sering diadakan acara-acara yang menarik minat wisatawan. Memang ada kajian-kajian teknis di bidang lingkungan, yang sana memang sangat mentaati, memang ada beberapa kendaraan sama faktor amanah, tapi kan juga harus menarik lagi. Tapi nanti dengan kami mempunyai argumentasi yang logis bagi-baginya, memang bisa. Utama adalah mensosialisasikan kepada masyarakat, pelaku wisata, parkir, dan anggota wisata untuk jangan menggunakan ajian mumpung secara instan, menaikkan harga agar mendapat keuntungan, namun berdampak negatif membuat cerah wisatawan untuk berkunjung kembali. Terima kasih telah menonton!